selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tempat nongkrongnya anak-anak, hangripedia oh disini? iya oh iya iya ini kebetulan lho anak-anak lagi ngumpul-ngumpul santai bang ya oh iya ya om, thank you banget nih om udah ngajak saya datang kesini ya nah buat teman-teman yang penasaran yang belum tahu ini dengan siapa kita ngapain aja di video kali ini kita bikin konsep yang baru kita mau ngobrol bareng komunitas ini guys ya so stay tune terus jangan kemana-mana om, boleh dulu nih kita kenal-kenalan dulu om teman-teman belum pada tahu om, namanya siapa ini? Indra Indra ya, dari mana nih om kita komunitasnya? KNR Makassar dari KNR Makassar guys ya jadi kalau yang belum tahu KNR Makassar itu apa boleh dibantu om, mungkin diceritain ke teman-teman om, KNR itu apa sih singkatannya? oh, kalau KNR eh singkatannya itu Kawasaki Ninja 250 Racing Makassar oke, ya jadi itu yang buat yang belum tahu kemudian untuk KNR ini om eh nasional kah? atau memang bagaimana kah? eh kalau KNR Makassar itu dia berdiri di Makassar tapi kita punya wadah wadahnya Kawasaki Ninja Indonesia gitu oh, dari jadi untuk yang nasionalnya Kawasaki Ninja Indonesia? iya Kawasaki Ninja Indonesia guys ya jadi kalau buat teman-teman ini kalau mau gabung ini gimana? saratnya simple cuma memiliki unit Kawasaki 250 ke atas itu boleh oke jadi Kawasaki 250 ke atas ya iya kemudian kemudian sarat kedua itu paling saja datang saja selaturahmi oke apa nanti ada turing apa dan lain-lain itu saja oke ya jadi buat teman-teman juga yang mau join ini open boleh om ya? iya boleh kita welcome saja bang iya jadi welcome saja buat teman-teman yang punya syaratnya yang kayak tadi memenuhi bisa gabung saja kemudian om ini ini tempat memang anak-anak nongkrong disini jadi basecam nya atau gimana? kebetulan teman yang punya usaha ini namanya Aiman eh namanya kita teman saling inilah seling bantu seling support kalau ada punya usaha kita datangin disini saja nongkrong oke tempat lain mendingnya ke teman saja betul jadi bisa dibilang ini eh punya anggota juga iya kemudian dijadiin basecam juga iya oke jadi kalau yang lewat-lewat di daerah sini bisa langsung sampai ke sini saja oke om kemudian jumlah anggotanya untuk KNR sendiri ini ada berapa orang langsung eh kalau kita hitung-hitung dari grup eh sekitar 98 98 orang iya itu 98 aktif atau gimana? kadang-kadang eh tergantung sih kalau mereka datang ya datang begitu tapi di dalam grup 98 iya biasanya tuh kalau jalan tuh berapa orang gitu? yang bisa di bilang ya mungkin yang aktif lah ya yang aktif lah paling sekitar 40-30an lah kalau memang lagi ada freeze tuh paling hadir semua biasa paling oke jadi lumayan banyak juga guys ya untuk jumlah yang aktif kalau jalannya lumayan banyak banget jadi kalau kalian yang mau rame-rame juga kayaknya seru nih karena lumayan rame ya setiap jalannya iya kurang lebih bisa dibilang iya puluhan lah ya iya puluhan oke kemudian kalau untuk unitnya sendiri om yang udah bergabung itu ada apa aja? yang dapet bergabung ya yang dapet bergabung ya Ninja 250 FV New Ninja ZX25 ada pun juga ee mugi-muginya juga titiknya ada ya? iya ada kayak semacam ZX10 Z1000 Sugomi ZX6R 636 dan lain-lain wah bisa dibilang kan betul-betul Kawasaki dan lengkap juga membernya punya unitnya ya? iya biasanya juga perhatikan tuh kalau di Instagram tuh incoming terus ya? iya incoming yang mau bergabung ya silahkan saja kita kita gak ini gak apa ya istilahnya kan ya mau datang selaturahmi gabung ayo boleh sama-sama membangun persedoraan begitu selaturahmi ya jadi mungkin buat kalian yang masih pengguna Kawasaki yang suka liat obini atau liat KNR kemudian takut-takut ternyata ini kaptennya ya? iya iya kaptennya enak kok dateng aja gak apa-apa ya tidak aku pake po aku 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 ya sama satu lagi deh mungkin kalian juga mungkin sering lihat deh kalau komunitas itu kan biasanya yang saya lihat sih orang disuruh masuk di sungai dorong motor terus suruh apalah guling-guling itu kalau disini gimana? kalau disini kan ya paling kita selaturahmi ngopi apa gak ada semacam istilah soro motor apa bahasanya itu pelonco ya di Ospek kalau kami di Ospek saya kayak paling ikut touring saja kalau Ospeknya kita touring saja Ospeknya enak gak sampai suruh motor guling-guling di sungai tidak karena saya juga sempat lihat beberapa ya mungkin saya gak sebut cuman ya begitulah disini gak ada ya? gak ada aman guys kemudian kalau untuk strukturnya sendiri dong atau mungkin buat anggota ada gak sih iuran atau yang kewajiban apa deh kalau kita gabung itu gimana? kalau iuran sih pasti ada setiap komunitas itu ada pasti ada tuh paling per minggu 10 ribu 10 ribuan 1 minggu jadi itu iuran kita pakai untuk kita sama-sama kembali lagi itu uangnya kalau kita touring itu uang kas yang jalan nah jadi kalau yang kalian mungkin ada sebagian orang mikir ngapain saya bayar uang kas nih nanti belum tentu saya yang pakai iya ternyata itu untuk kegiatan kalian sendiri iya itu fungsinya juga kalau semuanya uang kasnya lebih jutaan ya sekitar 5 juta itu masih dipakai bakso oke oke jadi sekedar menghimbau aja lagi nih ya buat yang males-males biar iuran tuh ya bayar memang banyak gunanya ya jadi kamu juga pakai buat kegiatan juga jalan ya istilahnya kan kembali ke tugas kita lah betul kembali ke kita lah begitu oke dan gak yang terlalu berat juga lah ya kalau di paling 10 ribuan tuh ninja motor woy apa nih apa nih kalau yang mau oke ya iya sama gue 10 ribu makasih yom kemudian kalau untuk agenda-agendanya nih om kegiatan-kegiatannya tuh seberapa sering atau mungkin hanya di dalam kota Makassar aja atau mungkin bisa touring ke luar itu gimana yang yang sudah lah ya mungkin yang sudah yang sudah berjalan lah mungkin agenda yang sudah anak-anak yang jalanin tuh kemarin touringnya ke sabang 0 km sarang iya Aceh coho berinding oke nah terus biasanya juga ada di Kalimantan gitu ada di Jawa biasanya touring-t touring luar kota lah jadi gak hanya di sekitaran Makassar aja ya iya oke jadi ya kalau gue sih cuman anak-anak rumah Mekdi doang menggauh sabang sudah tembus sudah tembus sudah sampai-sampai sertifikat dari Bupati Sabang dikasih dijamu langsung sama dari Bupatinya oke itu tahun-tahun berapa itu eee 2017 kalau gak salah kalau untuk KNR-nya sendiri di Makassar ini berdirinya dari tahun berapa ya terbentuknya berdirinya itu tahun 2012 bulan 2 2012 ya tanggal 14 pas malam valentine wah malam valentine bikin bikin komunitas komunitas motor ini agak agak asik nih guys ya komunitas motor pas malam valentine keren sih agak di luar dari main set gitu oke kemudian kalau agenda yang sedang atau mau dibikin itu apa kalau ada bisa disiring ke teman-teman ada agenda yang mau dibikin biasanya biasanya sih kayak conti ini kan sudah mau menuju ke Toradi ini minggu depan lah kita sudah ini tripper jauh-jauh hari untuk persiapan untuk anak-anak bilang ayo kita gas ke Toraja kita agendakan turing akhir tahun oke ya jadi buatan akhir tahun kalau yang nonton ini kalau masih keburu kontek aja mau ke Toraja om ya iya minggu depan ada turing akhir tahun ya mungkin om bisa disampaikan ke teman-teman instagramnya apa sih kalau yang mau kepo-kepoin iya nama instagramnya itu KNR Makassar spasi Makassar oke KNR Makassar spasi Makassar spasi atau underscore spasi oh spasi oke tuh dicatat nanti gue tulisin aja buat kalian yang takut ngomong langsung kepo-kepoin di instagram DM aja ya oke buat teman-teman sekalian jadi infonya begini aja dan sekali lagi om thank you banget om udah ngajak saya kesini ya siap bisa tahu tempatnya bisa sharing ke teman-teman semua untuk mengenai KNR ini mungkin ada om ada yang mau disampaikan dong buat teman-teman buat teman-teman komunitas tetap sopan di jalan jangan arogan saja itu saja ya mantep tuh karena beda komunitas tetap sama-sama di jalan lah ya gak ada yang boleh arogan guys mau besar kecil sama-sama oke sekali lagi om thank you banget om ya oke so sampai ketemu di video selanjutnya see you guys bye guys sampai ketemu di video selanjutnya 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 sampai ketemu di video selanjutnya